Halo semua selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Town dan masih bersama gue disini Gio Noci dan ini adalah hari pertama dari tahun kedua ya tanggal 1 Spring hari Senin Monday dan apakah resolusi kita tahun ini kalau gue sih, kalau si pete ini resolusinya tahun ini adalah ya menaklukkan semua kandidat-kandidat yang bisa dideketin ya tapi kayaknya gue belum mau nikah dulu tahun ini mungkin nikahnya nanti ya di awal-awal tahun ketiga gitu kan oke so apa aja yang udah kita capai di tahun ini ya kurang lebih kita sudah mendapatkan semua cursor toolnya terus merubah mereka menjadi blast hammer blast tool gitu kan terus sudah melengkapi kappa jewel dan sudah ditukar jadi kappa treasure sama si kappa begitu juga dengan goddess treasure nya terus kita sudah nembak udah jadian sama dua cewek aja ya baru ya baru si karen sama si mary dan kayaknya di awal-awal tahun kita bisa nembak si popur sih karena dia belum buat tembak pun belum diajak jadian pun sudah kuning ya terus gue tahun ini juga kepengen ngebuka beberapa resep bukan resep sih apa ya bibit jadi di tahun yang pertama gue tuh kurang jual cucumber itu baru ngejual 42 biji doang jadi bibit strawberry belum kebuka terus cabbage juga belum jual ya cabbage ini perlu buat resep-resep gitu tomat baru jual 92 corn baru jual 47 kalau pineapple hampir seribu jangan dibilang lagi lah onion nggak jual sama sekali ya jadi pumpkin pun tahun ini belum kebuka terus untuk autumnya kayaknya udah sih udah semuanya autum eggplant udah carrot iam jadi tahun ini sudah bisa kita nanam spinax ya bayam terus wah chestnut cuman dua nih sisa dua chestnut gua ini makanan favorit jenifer oke kita langsung aja kita mulai gamenya sudah mulai dari tadi sih sebenernya kita taruh-taruh dulu ini bahan-bahan ini makanan biarin susu taro intaro oke jadi ada butter oh ini kita pegang jadi sekarang hatinya belum merah ya sub baru orange jadi tinggal dikasih beberapa popcorn aja dikasih beberapa popcorn aja dia akan kelepak-kelepaklah sama kita merah gitu kan tinggal di tembak aja kita bikin fried egg tiga untuk popuri can oke kebuka mayonnaise terus kita bikin eh ini pancake pancake ini kesukaannya sih wah butter cuman ada dua ya milk 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 kita banyak bikin gua aja dulu pancake ini kesukaan siran terus Montblank atau roasted chestnut ini kesukaannya loh tadi kayaknya di kulkas gue chestnut sih Oh gua juga tadi gua ngecek di ini ya di jurnal penjualan ya cuman baru ngejual chestnut dua gua kira chestnut gua sisa dua gitu kita bikin bikin Montblank Montblank ini kesukaannya si Jennifer oke karena bahannya ada lumayan nggak apa-apa bikin agak banyak dan ini kesukaannya si Cliff terus roasted corn ini kesukaannya si Grey oke terus apalagi oh ini diamun dumpling kesukaannya si Ellie Brandon apa ya kesukaannya belum tahu gua paling nanti kita kasih coklat aja Brandon coklat eh eh si Kai enggak ada ya di sini belum ada ya udahlah eh mana coklat si Mary juga kita kasih coklat aja karena belum ada resepnya ya si Mary sudah ada resepnya tapi bahannya belum ada dan satu lagi kesukaannya itu teh teh relaxation itu udah ada bahannya tapi belum ada resepnya ya ya gitulah namanya juga hidup sulit kayaknya your mailbox is nearly full to betul ya kotak surat kita hampir penuh hampir mau meledak katanya kirain kapal aja yang bisa meledak ya kapal mepecah ding bukan meledak Oh banyak yang bilang greeting selamat ini tahun baru oh ini kalau nggak dibacain bahaya ini kita nggak tahu notifikasi alat-alat baru nih mereka nih tetanggaan aja ngirim-ngirim surat loh beda banget di Indonesia ya tetangga nggak tegoran kalau Indonesia Oke sudah hmm kalian ngapain Oh ini mereka mau ngambil susu my milk no don't take my milk susu putih ini penting buat resep butuh banyak karena butter ya butter oh kenapa ini wah sepertinya ini kerja kurcaci kemarin nggak ada yang bener nih jadi tidak menghasilkan susu mereka nih waduh milky gua fokus ke yang kecil-kecil aja sama si NS Cafe melahirkan 8 hari lagi lofi Dina Oh iya ya Wah jangan-jangan Dina ini sudah dicukur lagi gue pengen membuat Dina sebab Wah iya sudah dicukur sama kurcaci-kurcaci kampet tuh Oke sudah dikasih makan semua kita hidupin dan loncengnya Wow my field I miss you so much I miss you so much guys so much so much so much Hai itu tebak-tebakan angka dan in this show ya kita ditantang untuk menembak angka ya jadi sehingga desarkasnya ngebilangin angka dan kita tebak angka selanjutnya besar atau kecil gitu jadi karena ini misalnya angka 8 ya jadi kalau lapan nih lebih pilihan ke angka yang lebih kecilnya lebih besar gitu jadi kita pilih semua ah one sensor cuma satu doang loh kok langsung sembilan keluarnya anjay anjay Oh iya adalah wah disini ada run-run ya mochi I love fresh mochi aku suka mochi segar katanya freshly made mochi something real spesial mochi itu spesial gitu kan tipe sama-sama sudah agak lama dia nggak ngicipin mochi katanya ini si anak-si anak ngomongnya banyak banget ini ada duke it's so easy to over indulge when it's come to mochi katanya ada gods it's been aged since I had mochi I can't get in the mountain mochi 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 aku juga suka mochi mochi simple define oke mochi itu adalah suci itulah pokoknya ya kita langsung saja mulai eventnya Oh bukan apakah kamu siap katanya ayo kita mulai tuap 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 lagi ditumbuk-tumbuk ya mochi itu kan kayak jadikan mochi itu dibikinnya ditumbuk-tumbuk gitu yang apa-apa-apa dan dia kuehnya kenyal-kenyal isi biasanya isi gula kacang gitu kan kalau yang murah everyone happy man seder mochi semua orang sangat senang mengunyah mochi mereka ya ampun katanya kita membuat segini banyak mochi dan banyak sisanya katanya silahkan ambil sesuka kamu the mochi sure was yummy I even have something to take back to what a great day katanya mochi itu enak banget dan gua bisa bawa beberapa juga katanya oh ada yang lahir ternyata taruh dulu petek mochinya gila mochinya masih diangkat gitu kan kita kasih nama kali ini Phoenix Phoenix ya bukan Felix kalau Felix tuh youtuber my family just got little bit bigger air to keep working kita tetap bekerja teras emm wah ini barang berharga ini resep yang bahan resep yang nggak bisa kita dapetin dimanapun cuman sekali itu doang oke entertainment ya kita dapet resep apa nih ini kayaknya acara spesial tahun baru ya nah kok banyak banget dar dan warm fresh man 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 enak banget enak banget enak banget enak banget enak banget enak apa sih itu ya sudah lah jadi besok cerah Oke em jadi kemarin gue taruh-taruh lagi makanannya karena menungguin tas ya sekarang kita ambil lagi sudah ditaruh diambil lagi milk sisa 6 doang mic milknya oke jadi kita bawa ini 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 jangan aduh ini juga barang langkah juga terus kita bawa coklat ya sisanya yang kita nggak ada resepnya kita kasih coklat aja oke karena market masih tutup general store ya masih tutup jadi kita beli bibit dari kuang aja dulu ya ini spring kita beli 12 oke di beli bunga nggak ya nggak usah lah udah cukup kayaknya kita langsung tanam aja kita mampir ke rumah Popuri untuk kita kasih hadiahnya makanan kesukaan dia dari kemarin sudah kita masak ya Oh I love this so much thanks a bunch katanya terimakasih setumpuk ya terimakasih bertumpuk-tumpuk kira-kira kira-kira sirik suka juga nggak ya Oh enggak enggak seberapa suka dia tetep suka telur rebus di ini ya di apa di spring ya hot spring teman-teman di air panas oke wah akhirnya mythic ho kita jadi ya looks like you can carry any more equipment katanya oke nanti diantar emm kayaknya kita langsung ini aja ya kita langsung ambil ini kita watering can kita terus kita upgrade oke huh mythic stone-nya disini oke sama watering can nya Kayaknya ini kita taruh aja dulu Watering can Lucky udah dikasih makan belum Oke belum dikasih makan ternyata ya Le ini le Lele saya barah Upgrade watering can Upgradenya Tiga hari ya Oke oke Kayaknya gue gak bakal Bukan gak bakal sih gak nyewa kurcaci dululah Karena bikin fps drop ya Jadi untuk konten gak ini nanti Gak sip gitu Nah ini hehehe Hehehe Aduh bukan ini maksudnya Teneng Petek ada apa katanya kan? Iya super serius kamu terlihat sangat serius Hah? Is it that Apakah itu preserved flower? Wow Aku kira kita punya sesuatu yang sangat penting Untuk dibicarakan katanya Tapi kenapa wajah pupurinya gitu ya Kayak sedih gitu Boy Boy Petek Ngomongin soal berani gitu kan Ada mood yang harus kita siapin dulu kata dia Padahal moodnya udah pas lah ya udah hujan-hujan Kita kasih makanan kesukaan dia Ini Uh langsung ekspresinya berubah ya Aku beri itu 60 poin katanya Dari 100 Aku Termasuk kuas katanya Dia suka cara kita nembak But you know what? It was so like you to do that way katanya Ya itu Persis kayak kamu banget Untuk melakukan hal seperti itu katanya Hehehe Oh dia bahkan gak bermimpi untuk menjadi good friend kita suatu hari My answer is yes of course Love eh love eh I love to go I love to go With you Mungkin dia maksud Dia maulah jalan sama kita gitu kan Hey empetek Now that we are boyfriend and girlfriend What does that mean we do? Like specially Nah sekarang ini pertanyaan yang bingung nih Sekarang kita sudah boyfriend and girlfriend nih Nah terus mau ngapain gitu kan Ya inilah Baper-baperan aja gitu kan Yang penting Chat dibalas I've never date anyone before So I'm not really I'm counting on you all to teach Jadi dia belum pernah Ngedate sebelumnya Dan Dia berharap kita yang ngajarin dia Karena kita sudah Pernah pacaran ya Kita pacaran sama Karen Mary Gitu kan Cuman dua itu Itu juga di Harvest Moon pacaran Anyway Aku harus pergi Sebelum Menghabiskan waktu Mulu banyak katanya Bye bye for now Bye bye Pupulishan Oke Kita lanjutkan Ini kita nih Jadi kita punya Mana 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 Ini 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 Wuuu Tapi warnanya cuma hijau Masih keren warna biru Kenapa enggak warna merah gitu Atau warna super saya gitu kan Gimana sih warna super saya Oke Kita sudah punya 12 bibit cabbage Ini Call ya Kalau Untuk Orang Kita bilang Bibit Call Nah Ini Dia Kekuatan Mythic Ho Ya Wuuu Waduh 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 3 4 5 Nah Disini Jadi Dia Ukurannya 9 x 9 Hmm Waduh Super saya Super saya Broly Super Broly Mungkin yang kenal Broly Cuman gue doang Sudah jam 9 Oke lah kita memulihkan dulu aku suka berdiri di tengah hujan karena orang tidak akan melihat kalau aku sedang menangis what by the day eh tadi gue ada jual gak sih ada jual barang gak sih ini kita jual grape oke cukup lah ya 75 oke staminanya udah cukup kita tidur tanggal 4 hari ulang tahun pelam ya oke lah besok cuacanya hujan untung kan gak banyak mesen gak ngontrak kurcaci karena kadang hujan lagi hujan lagi banyak hujan gitu kan entertainment gak ada apa-apa gitu doang oke aduh kenapa sih stick gue ini macet-macet ada apa di surat nih oh invitation ini oh invitation ini iya kita makan-makan nanti makan-makan bareng kercaci-kercaci wuuhh sekali si ebor aja waduh yang ini nih kubazir nih oke oke pas gue jalan mau ke market ternyata ada scene ya oh hello duke halo duke good job today cliff jadi kata si duke si cliff sudah apa ya kerjaannya si cliff ini bagus banget lah impressive no need to worry i'm fine jadi jangan apa jangan segan-segan untuk istirahat sebentar jadi tapi kata cliffnya no need to worry i'm fine aku gak apa-apa mana is one step ahead of you i'm afraid she'd concerned you might collapse from overwork si mana sangat peduli gitu ya sama cliff ya walaupun cliff ini istilahnya bukan siapa-siapa baru kenal aja tapi karena dia kerjanya giat jujur kan dia baik gitu kan suka ke gereja jadi si mana agak concern gitu sama cliff takut dia terlalu capek jadi collapse pingsan karena terakhir di winter si cliff pingsan ya what no i'm gak beneran aku gak apa-apa jangan khawatir there come here kita lagi lewat tadi terus dipanggil sebenarnya kalau gue sih males banget with the beautiful weather we are having today there will be great view from the peak oh kita disuruh jalan-jalan ke gunung sama si cliff what but i still have work to do katanya tapi aku masih ada kerjaan yang harus dikerjain let me stop you right there you already do fair share of work for today i'll finish up menurutku udah cukup katanya kan kamu udah mengerjakan proporsi kerjaan kamu ya untuk hari ini jadi sisanya biar aku yang selesai kata si duk kata cliff but i can't let you do that i'll talk on this job tapi kamu gak boleh begitu aku kan udah istilahnya aku kan kerja jadi aku harus kerjain apa yang bisa aku kerjain gitu cliff if i recall correctly katanya kalau gak aku gak salah you haven't properly thanked pete for helping you land this job in the first place kamu belum pernah apa berterima kasih sama si pete karena sudah kita yang nyampein ya ke cliff kalau ada kerjaan di tempat si duknya ini jadi kata si duk dengerin tolong ambil kesempatan ini ya tolong senengin gue lah katanya oke you win katanya boleh jadi maksa gitu ya si duknya untuk ngasih cliff ini istirahat oh pete look a rabbit oh ada clean sih kok gak ada yang nangkep it's so nice to see one up close katanya oh di kandang gue ada dua ada yang kecil lebih lucu watch a while longer katanya dia pengen ngeliat agak lebih lama oh gila we are finally here are you okay pete akhirnya kita disini apakah kamu gak apa-apa pete kamu gak capek kan katanya enggak kok tenang aja that duk well he can be a little bossy at time katanya jadi si duk itu kata dia kadang-kadang suka kayak gitu ngatur-ngatur gitu i was worried that i dragged you into this and jadi kata dia dia khawatir dia udah ngeganggu kita lah ya oh enggak kok enggak masalah kita kan sahabat sama-sama merantau disini ya enggak saling bantu saling apa sharing gitu kan biar enggak banyak beban pikiran but i guess it's not that so bad aku belum pernah berterima kasih sama kamu katanya petek thank you seriously serius beneran nih gua terima kasih katanya kalau gak ada lu gua gak gawe-gawe masih nganggur katanya it's because of you that i've started to envision something of life for myself here in this town karena kamu aku melihat sesuatu yang baru dari diriku di kota ini katanya little by little i've started getting used to this hack i think i'm even enjoying it at this point setikit demi sedikit aku mulai ya terbiasalah dan bahkan gua agak menikmatinya ya enjoy this ya hey petek do you like to the work you do katanya apakah kamu suka pekerjaan yang kamu kerjakan i think it's my calling iyalah that's satisfying i think i've come to like itu sangat memuaskan ya gak katanya aku pikir aku mulai suka kerjaan ini juga the fruit i pick gets turned into wine that's so many people end up enjoying just thinking about it it makes me so happy mungkin buah-buahnya yang aku petik katanya dirubah menjadi wine dan banyak orang yang menikmatinya jadi sklif ini ngerasa dia belum pernah ngerasain ini sebelumnya dimana dia membuat koneksi yaitu apa effort dia usaha dia itu menghasilkan sesuatu dan it means something gitu ada artinya orang-orang enjoy gitu kan menikmati itu ya kayak kita content creator lah kalau ada yang nonton gitu kan suka i'm still not very good at it though i'm sure i've give duke and mana my first share of headdash from messing up katanya jadi ya dia gak seberapa bagus juga sih karena sejauh ini dia udah ngasih duke dan mana agak sedikit masalah karena kadang dia mess up i know this is sudden but aku tau ini mendadak katanya tapi ya inilah aku membuat sesuatu untuk kamu well i guess i'll hit back katanya i'm worried about duke oke aku harus kembali apa ini wow ini udah jam 5 kita gak jadi beli bibit dan anehnya ini kenapa Cliff memberikan oke oke Jack gue mau ngomong dulu ya bentar gue masuk dulu kenapa sih Cliff memberikan seorang cowok yaitu ornamen bunga ya oke jadi di versi 1.1.3 ini kayaknya dibuat ayam-ayam dan kelinci ini gak gak keluar dari sini ya gak keluar dari kandang areal kandang ini jadi gak bertabur-tabur sampai ke sungai sampai keluar-keluar maaf gitu bagus juga lah fixnya nah buat temen-temen yang mungkin perlu update-nya boleh join di scope disitu gue udah share tinggal di download aja bukan gue sih yang share ada kawan anggota discord juga wah ada ini lagi ada quiz lagi dari harvest goddess sekarang dia nomor 7 kayaknya sih chancenya lebih besar untuk keluar nomor yang lebih kecil ya ya bener 5 you win katanya habis dari 5 nah ini susah nih 5 ini tengah-tengah soalnya bis kesempatan lebih besar banyak kesempatan lebih kecil juga banyak kira-kira feelingnya apa em bigger wah cuma cuman bener 1 wah dapet resep apa tadi gak sempet gue baca coba kita lihat bener nanti senzai butuh mochi ya kita bikin 3 udah fuku dorayaki nah kalau gak salah dorayaki ini kesukanya grandon ini mana dorayaki bahannya gak pake mochi kita bikin 3 wah bahannya susu tapi ya oke good morning everybody wah gak ada yang lebih menyenangkan ngeliat gebetan pada kumpul bareng gak berantin waduh kita kehabisan telur ya bikin 2 deh kokore susah amat ngajak ngomong nah iya gak seberapa suka dia abangnya yang suka kenapa gue jalan kaki ini disini kenapa gandek kuda ini ay setik gue udah gak enak banget nah ini brandon nih kita kasih dorayaki nih kok gitu doang bukan ternyata ya siapa yang favorit dorayaki kalau gak salah liat sih bener ah brandon sukanya dorayaki oke semua sudah kita kasih ya karena favorit favorit popuri sudah habis kita bikin lagi aja kit 9 lah oke biar pas satu slot gitu kan telur goreng sudah siap oh ada apa nih sakura berterbaran ya enak banget spring nih popuri datang ke rumah petek jadi si popuri nanya apakah kita gak ada hal penting katanya iya gak ada baru keluar dari itu tadi masak telur you kept your schedule open for me you say thank goodness kamu menjelaskan schedule kesaharan kita secara terbuka gitu kan kita harus terbuka lah sama girlfriend gitu oke so guess what i was going to cook today i thought it will be super fun if we could do it oh dia mau masak katanya see i brought a whole bunch of eggs hmm jadi dia bawa telur yang dari ayam-ayam mereka katanya hmm is it okay if we use them without asking first katanya apakah gak apa-apa kami menggunakannya tanpa nanya-nanya dulu katanya yep totally see i got this eggs as a reward busting my butt to make our chickens feel like royalty jadi dia nah sudah susah-susah gitu kan mempersiapkan telurnya seolah-olah ayamnya tuh anggota kerajaan gitu ditungguin gitu kan mau bertelurnya oh don't be a mini i tried really hard for you i'm hard gak usah sedih lah pepuri gak apa-apa kok ngambek sih kok ngambek emang kok salah pencetak tadi forgive you hmm i don't know maybe i will maybe i won mungkin iya mungkin enggak kata let's see today i'm in the mood for omelette rice some cake for dessert jadi hari ini dia pengen bikin omelette dan beberapa kue untuk pencuci mulutnya oh and can we make some pudding for mama atau kita bisa bikin pudding untuk mama kata ya ya bisa ada kok resepnya resep pudding ya if you don't have resep that's okay i made so look them up ahead of time oh i'm really reliable ih gila kawaii banget sih pupuri cara ngomongnya tuh kayak anime-anime gitu jadi dia bilang kalau kamu gak punya resepnya gak apa-apa karena aku udah barusan udah ngeliat resepnya gitu kan wah aku sangat reliable gitu kan sangat bisa di andalkan jadi padahal dia agak egois gitu i have all the ingredients we all need right here even the ones that aren't eggs katanya aku punya semua bahannya yang kita butuhkan bahkan yang bukan telur jadi dia gak cuman bawa telurnya aja ada ini apa ada tukang es krim lewat bentar agak membuyarkan fokus gue if you help me cook i'll be nice and forgive you about earlier well will you help katanya kalau kamu ngebantuin aku masak aku akan menjadi baik dan memaafkanmu soal barusan katanya apakah kamu mau memaafkan eh apakah kamu mau membantu katanya iya mau dong tenang aja tapi masalahnya gue barusan salahnya apa gitu yay petek you are the best come on let's go to my place and get cracking the eggs waduh ngajak masaknya di rumah dia ya oke this is my chance to show off just how my kitchen which i really am jadi kali ini dia pengen inilah waktu dia untuk menunjukkan gimana skill dia di ini ya di dapur ya oh but i don't like handling sharp knives and stuff something would you do that perfect jadi tapi dia gak suka megang pisau motong-motong itu kayak gimana jadi ibu rumah tangga gak gak suka motong-motong gak apa-apa sih gak suka motong-motong first thing first let's crack the eggs into this right here katanya ayo kita pecahkan telurnya di sebelah sini next we add the big splash of milk and mix it all real good terus dikocok dengan susu terus aha iya anjay lucu banget kenapa mundur-mandir keren banget masakannya look it's on its way to bank a culinary master's piece isn't it katanya well pt doesn't it look yummy iya kelihatan sayami banget it looks surprisingly decent your technique is a enggak lah you didn't need that surprisingly part you know tetap aja udah kita apa udah kita puji-puji tetap enggak suka namanya juga cewek but to be honest i didn't think it will be turn out well either sesungguhnya aku enggak yakin bakal jadi segini bagus rick always says he can't transmit in the kitchen katanya jadi sering gak percaya dia di dapur sejauh ini dia cuman disuruh ngebersin meja atau ngebawa-bawain barang-barangnya ke meja gitu kan he does everything else all by himself dia melakukan segalanya oleh dirinya sendiri gitu aku tahu aku ingin pengen nyoba gitu but he treats me like i'm a little kid tapi dia memperlakukanku kayak masih kecil katanya jadi hari ini akhirnya aku bisa menunjukkan betapa baiknya aku memasak gitu kan lebih baik daripada karen hehehe i will say having you there supervising gave me a lot of extra confidence karena ada kita ngeliatin jadi dia semakin percaya diri gitu wow matanya liat matanya matanya puppy eyes gitu ya really cute man you didn't get mad or impatient with me either wouldn't have been able to do it without you thanks kamu gak marah dan gak sabaran gitu kan jadi aku gak akan bisa melakukan itu tanpa kamu terima kasih sama sama pupuri boy time should fly when you're cracking eggs really want to cook with you again sometime waktu cepet berlalu ketika kamu mecah-mecahin telur aku ingin masak lagi kapan kapan sama kamu pete iya tenang aja dateng aja nanti ke rumah ya don't forget about my present I hope you really like the pudding I made it turn out great in my honest opinion kali ya jangan lupa soal hadiahku katanya aku harap kamu suka pudding yang aku buat karena itu ternyata ya baik baik gitu kan I'll see you later then thanks again for helping see you again katanya terima kasih telah ngebantuin wow the only pupuri can we deserve is this aduh you you are super mature and impressive I mean you can run that whole farm by yourself kamu tau enggak pete kamu itu dewasa dan menakjubkan kamu menjalani perkebunan segitu besar sendirian iyalah oh sudah kita kasih ya dia enggak mau lagi oke sebelum kita sudah videonya kita mau gua mencoba ini gimana kalau kita menggunakan goddess treasure sambil mandi air panas ya langsung aja kita mandi uh gila melesat ya dan ya sepertinya sampai disini aja dulu episode kali ini yang kurang lebih kita sudah mulai bertani lagi ya seru banget gua seneng banget bertani terus sudah mendapatkan resep baru yaitu bener ternyata dorayaki itu kesukaannya si brandon dan kita sudah nge-treasure eventnya si cliff tadi kita sudah banyak sharing sama cliff kan soal kerjaan di gunung kan dengan pemandangan yang lumayan indah bahkan indah banget malah ya terus keesokan harinya kalau enggak salah ya eh atau ke lusanya tuh ada ke-treasure eventnya si popuri popuri mampir ke rumah kita terus ngajak masak bareng dan itu gila si popuri cute banget enggak ada duanya enggak ada tiganya enggak ada enggak ada yang lain bahkan goddess harvest nih bagi gue enggak ada apa-apanya dibanding popuri popuri is number one my wife dan ya semoga teman-teman terhibur sama video kali ini dan silahkan join discord atau follow instagram gue kali atau jangan follow instagram gue enggak ada apa-apa soalnya di dalam ya itulah silahkan join discord ada di linknya ada di deskripsi itu tinggal dilihat gitu kan kalau mau lihat update lihat info info sharing segala macam banyak pokoknya disitu yang mau berbagi-bagi di dalam channel discord kita dan ya gue jionochimu ngecapkan salam thanks for watching and see you again next time in the next video dan dadah dadah Terima kasih.